Jelang pemilu 2024, Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil atau Dukcapil Tanjung Jabung Barat menyebut, pelangko EKTP yang dimiliki Dukcapil dipastikan aman. Hingga saat ini, Dukcapil memiliki 4.500 pelangko EKTP. Hal ini dibenarkan langsung oleh PLT Kepala Dukcapil Tanjung Jabung Barat, Muhammad Syarifuddin Nur. Dinas Dukcapil Tanjung Jabung Barat memastikan, saat ini pelangko EKTP selalu tersedia, bahkan hingga saat ini terdapat stok 4.500 pelangko EKTP. PLT Kepala Dukcapil Tanjung Jabung Barat, Muhammad Syarifuddin Nur, mengatakan, Jelang pemilu 2024 ini, pihak Dukcapil gencar melakukan perekaman EKTP. Sejauh ini, pelayanan perekaman maupun pecetakan EKTP berjalan sesuai aturan dan terlaksana dengan baik, terutama dalam pelayanan pembuatan EKTP baru bagi pemilih pemula. Syarifuddin mengatakan, jika belakko EKTP nantinya kurang, maka pihak Dukcapil akan tetap meminta ke pihak Provinsi Jambi. Ya, untuk saat ini kita sudah stop persediaan dari Provinsi, kita dikasih di awal itu 12.000. Cuma berjalan waktu, kita kan sisa untuk saat ini, sisanya 4.500. Insya Allah, kalau untuk ke depan, pemilih awal Februari kita cukup lah. Tapi informasi lagi dari Provinsi, kita masuk lagi dari Provinsi, katanya untuk permintaan berlaku. Nah, untuk saya ini cukup banyak. Oh, kalau per hari dari pelayanan kita di bawah, itu rata-rata cetak di atas 150-175. Lebih lanjut, Syarifuddin menambahkan, setiap harinya di hari kerja, pelayanan pembuatan EKTP baik bagi pemilih pemula, maupun pecetakan ulang EKTP dikarenakan rusak atau hilang, mencapai 150 hingga 170 orang. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.